Ada yang tahu kira-kira kata-kata apa yang dibisikkan oleh cowok ini kepada ceweknya? Nah, sambil menunggu kamu berpikir, saya jelaskan tentang masking mode. Saya buat masking seperti ini. Kemudian saya buat lagi. Ya, kita sudah membuat dua buah masking. Nah, di sini ada tulisan add. Inilah yang dinamakan masking mode. Ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Misalnya saja, subtract. Nah, kita lihat. Di sini saya memiliki dua buah layar. Layar pertama bergambar cowok sedang berbisik kepada cewek. Kemudian, layar kedua. Nah, sebuah padang rumput. Kemudian, jika pada masking kedua, saya ganti menjadi intersect. Nah, seperti ini. Kalau di sini add, kemudian intersect, maka akan terjadi irisan. Akan berbeda ketika kita invert. Nah, kita bisa bermain-main dengan ini. Mempandukan masking mode. Dengan bentuk-bentuk masking yang telah kita buat. Sudah ketemu jawabannya? Selamat menikmati.